Pemirsa Idrus Marham terpilih sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan tersebut didapat berdasarkan hasil rapat pleno di kantor DPP Golkar malam tadi. Rapat pleno yang dimulai sejak selasa siang hingga malam tadi sempat diwarnai perdebatan antara kubu yang ingin mempertahankan dan melepaskan Sita Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Hingga pukul 10 malam, rapat yang dipimpin Nurin Halid sebagai Ketua Harian Partai menghasilkan lima rumusan atau kesimpulan yang memutuskan Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai PLT Ketua Umum Partai sampai keputusan pra-peradilan yang diajukan Sita Novanto. Bapak yang rapat pleno telah berhasil melakukan pilihan. Yang pertama adalah rapat pleno yang ditujui selanjutnya sepanam sebagai PLT Ketua Umum sampai keadaannya keputusan pra-peradilan. Kedua, apabila bukankan Bapak Sita Novanto dikerima dalam proses pra-peradilan maka berhasil tugas dikatakan berakhir. Menanggapi hasil rapat pleno tersebut Idrus optimis partainya akan lebih siap menghadapi pemilu mendatang dan posisi Sekjen Partai akan dijalankan oleh salah satu wakilnya. Dengan demikian, dengan adanya keputusan ini maka kepemimpinan Partai Golkar akan dilakukan secara kolektif tentu dibawa koordinasi dan kepemimpinan PLT Ketua Umum dan sekaligus akan memastikan bahwa gerakan-gerakan Partai Golkar melakukan akselerasi di bidang organisasi persiapan-persiapan menghadapi pilkada dan juga persiapan untuk melakukan seleksi caleg-caleg yang diproyeksikan akan bertarung 2019 akan semakin matang akan semakin siap dan insya Allah Partai Golkar tidak hanya survive tetapi juga akan memenangkan seluruh pertarungan-pertarungan politik yang kita hadapi ke depan. Jika gugatan praperadilan ditolak dan Setonofanto tidak mau mundur dari posisinya maka dalam rapat selanjutnya akan diajukan ke tingkat mesyawarah nasional luar biasa. Dari Jakarta, Indra Tresna, Septian Dwi, TV1 mengabarkan. Terima kasih.